Intro Dilansir koran viral dari Indozon ID dengan judul Ini dia tampang pelaku yang tenggelamkan bocah sampai tewas Ngaku untuk dirukiah Indozon tanggal 1895 2021 Dilansir dari Indozon ID Pelaku pembunuh anak kecil yang ditenggelamkannya Sampai tewas dengan dirukiah di desa Bejen, Kabupaten, Temanggung, Jawa Tengah Kini diamankan polisi Beberapa diantaranya ditutup matanya saat dibawa polisi Seperti yang dilihat dari akun Instagram Askor Lambetura Kedua pelaku yang belum dijelaskan sosoknya kini diboyong ke kantor polisi Mereka didakwa melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga Katakan Polres Temanggung, AKBP, Beni, Setiowadi Pihaknya juga masih memeriksa mayat anak tersebut Mayat anak berinisial ALH 7 tahun diduga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga Dan sampai tadi malam kami masih melakukan pemeriksaan Kata Kapolres, di Temanggung, Selasa seperti yang dikutip dari Antara Sebelumnya korban diduga meninggal sekitar 4 bulan lalu Posisi mayat ada dalam kamar, kondisinya kering tinggal kulit dan tulang Beni menyebutkan, sementara yang diamankan terkait kasus ini masih 4 orang Yakni berinisial M yang merupakan ayah korban, kemudian S ibu kandung korban, selain itu juga H dan B Untuk saksi-saksi kebanyakan dari desa Bejen dan penyidik sedang melakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara Secara lebih tuntas, mudah-mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut katanya pula Beni menyampaikan, dugaan sementara kasus tersebut berawal atas pengaruh buju rayu dari H Yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun Yang kemudian menyuruh orang tua korban bersama B untuk melihat kondisi ALH Yang diyakini pada saat itu nakal Karena pengaruh makhluk gaib, yang perlu diruat atau diruqyah Ruat tersebut bentuknya anak ditenggelamkan dalam air, kemudian diangkat Itu motif sementara, katanya lagi Ia menuturkan pasal yang akan disangkakan dalam kasus tersebut UU No.17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak, dan pasal 76 huruf C Dan pasal 80, kemudian subsidir pasal 44 UU No.23 tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal 338 KUHP Dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar Lihat artikel asli dengan di deskripsi, thanks to Indozone ID